Guna mencegah terjadinya abrasi dan banjirop di kawasan pantai Kebangkemilau yang berada di jalur utama penghubung kota Koba Kabupaten Bangka Tengah menuju kota Pangkal Pinang. Kini pantai Kebangkemilau dipercantik dengan berbagai pembangunan, salah satunya dengan pembangunan talut dan spot santai warna-wardi. Beginilah wajah baru pantai Kebangkemilau yang berada di Kelurahan Arung dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah saat ini. Walaupun belum rampung 100%, kondisi pantai Kebangkemilau semakin enak dipandang. Bahkan, sati sudah tersedia lokasi bagi pengendara untuk berhenti sejenak dan bersantai di pinggir pantai. Keberadaan talut pencegah abrasi dan garis pantai yang ditutupi beton warna-warni serta kursi bagi pengunjung mampu jadi daya tarik bagi wisatawan. Sudah menyiapkan dengan VUPR melalui satkar bahwa dipembangun milau misalnya, itu kan sudah dibangun di tata bagus-bagus. Nah, itu juga menjadi ikon kita yang kedua juga yang kita benahi saat ini. Nah, tinggal nanti kita teruskan. Nah, nanti kita tutup kembali itu. Yang gundukan dibuka jalan untuk masuk itu, saya minta, sudah tutup itu. Nggak boleh nanti akses mobil bisa masuk itu. Nanti kita sudah minta tutup, jangan lagi dibuka, bisa masuk ke dalam tutup. Saya sudah minta sama Pak Pancai, bisa jangan ditutup, maksud saya ditutup aja supaya itu nanti kita masukkan. Nah, itu juga sudah kita benahi supaya nanti kita cat lagi sebanyak-banyak itu, kita bikin pasar lantainya. Nantinya wajah baru Pantai Kebangkepilau ini akan semakin meriah dengan berbagai kegiatan pesta rakyat. Salah satunya kolaborasi VES 2023 yang akan digelar 20 Januari 2023 mendatang. Festival tersebut dimeriahkan dengan berbagai musik hiburan, festival kuliner, hingga tempat berkumpulnya komunitas VESPA. Dari Kabupaten Bangka, Belitung Rahmat Kurniawan, INews melaporkan. Sub indo by broth3rmax